Oke, kita akan belajar menentukan titik potong dua-dua garis dengan cara substitusi Nah, sebagai contoh, tentukanlah titik potong garis 2x ditambah 5y ditambah 1 sama dengan 0 Dengan garis x dikurang 2y ditambah 5 sama dengan 0 Oke Nah, terdapat dua-dua persamaan garis Kita pilih salah satunya Kita pilih 2x ditambah 5y ditambah 1 sama dengan 0 Lalu bentuk persamaan garis ini kita uraikan menjadi 2x sama dengan negatif 5y dikurang 1 Nah, kita setakat Di sebelah kiri sama dengan ini disebut ruas kiri dan di sebelah kanan ada bahar ruas kanan Pada ruas kiri kita tinggalkan 2x Selebihnya kita pindahkan ke ruas kanan 5y ditambah ke ruas kanan menjadi negatif 5y Positif 1 ditambah ke ruas kanan menjadi negatif 1 Nah, kita lihat Berarti x sama dengan negatif 5y dikurang 1 dibagi 2 Nah, inilah yang akan kita substitusi Ke persamaan garis yang kedua Kita perhatikan X dikurang 2y ditambah 5 sama dengan 0 X ini kita ganti menjadi atau kita substitusikan Dengan negatif 5y dikurang 1 por 2 Diperoleh asal seperti ini Jadi, perhatikan x ini diganti atau disubstitusi menjadi negatif 5y dikurang 1 por 2 Oke, karena ini dalam bentuk pecahan Agar menjadi sebuah perhitungan yang lebih sederhana Semua unsur kita kalikan dengan 2 Karena ini Pembaginya adalah 2 Oke, kita lihat Tentu 2 2 dibagi 2 hasilnya 1 Sehingga diteroleh 5y dikurang 1 por 2 dikali 2 5 negatif 5y dikurang 1 Negatif 2y dikali 2 Negatif 4y Dan 5 dikali 2 sama dengan 10 Nah, kita lihat hasilnya Sehingga negatif 9y ditambah 9 sama dengan 0 Tentunya negatif 9y ini diperoleh dari Negatif 5y dikurang 4y Hasilnya negatif 9y Negatif 1 ditambah 10 Hasilnya positif 9 Nah, hasil selanjutnya Sehingga negatif 9y Nah, ini 9 ini kita pindahkan ke ruang kanan menjadi negatif 9 Oke, berarti Y sama dengan 1 Y sama dengan 1 tentu diperoleh dari Negatif 9 Dibagi negatif 9 Nah, nilai y ditemukan Sekarang kita cari nilai x Dengan mensubstitusi nilai y ini ke dalam persamaan Yang ada dalam lingkaran diperoleh X sama dengan Nah, negatif 5y Ini kan 1 Jadi, negatif 5 kali 1 Dikurang 1 por 2 Dipoleh hasil Negatif 5 dikali 1 ya negatif 5 Negatif 5 dikurang 1 ya negatif 6 por 2 Sehingga diperoleh x sama dengan negatif 3 Jadi, titik potongnya adalah X nya negatif 3 Y nya Nah, tapi disini apa akan bertugas Perlu kita cari Cara yang lebih efektif Kita memperhatikan kedua persamaan ini Kita carilah sebuah variable yang konfisiennya lebih sederhana Nah, tentunya ini dia lebih sederhana Kita lihat ya X dikurang 2 Tambah 5 sama dengan 0 Tentu X sama dengan ya Nah, ini Kita pindahkan seperti pada Pembicaraan pertama Negatif 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan Menjadi positif 2y Positif 5 dipindahkan ke ruas kanan Menjadi negatif 5 Jadi, x sama dengan 2y dikurang 5 Nah, ini lebih sederhana Nah, ini akan kita substitusi Ke persamaan 1 Karena ini tadi persamaan 2 Nilai x ini kita substitusi ke persamaan kedua Kita lihat hasilnya 2x tambah 5y ditambah 1 sama dengan 0 X ini Kita ganti dengan 2y dikurang 5 Oke Nah, diperoleh hasilnya Tentu 2 dikali 2y sama dengan 4y 2 dikali negatif 5 Negatif 10 Ditambah 5y ditambah 1 sama dengan 0 Dipoleh hasil 4y tambah 5y Hasilnya hasil 2y Negatif 10 ditambah 1 Hasilnya negatif 9 Sehingga diperoleh 9y sama dengan 9 Tentu y sama dengan 1 1 tentu diperoleh dari 9 Nah, y sama dengan 1 Disubstitusi ke dalam persamaan yang ada Dalam lingkaran Kita lihat Berarti x sama dengan 2y dikurang 5 Y nya 1 2 kali 1 dikurang 5 Nah, diperoleh hasilnya X sama dengan negatif 3 Perhatikan hasilnya sama Artinya Titik potong ke 2 garis tersebut adalah Negatif 3 1 Oke, anak-anak Begitulah cara menentukan titik potong Dengan cara substitusi Nah, sebagai tugas Ini dia Tugas latihan Silahkan dicatat Dapatkan sengaja memperlama Agar kamu punya kesempatan untuk mencatat Atau pada saat soal ini muncul Stop aja videonya Oke, diberikan anak-anak Tetap semangat Kiranya video pembelajaran ini Bisa bermanfaat Menikmati Dan pemahaman aku Dan jangan lupa Video popa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!